Halo kak friends, kita kerjain soalnya bareng-bareng yuk Nah jadi diketahui nih kalau ibu membeli 12 kodi celana dan 5 kodi baju ya Nah berarti kak friends kita tahu nih Kalau banyak celananya 12 kodi dan banyak bajunya itu 5 kodi ya Nah yang ditanyakan nih berapakah jumlah keseluruhan barang yang dibeli oleh ibu Cara mengerjakannya gimana sih kak Nah kak friends jangan bingung ya, cara ngerjainnya gampang kok Nah kita kerjain sama-sama ya supaya lebih gampang lagi Pertama-tama kita perhatikan dulu pada masing-masing opsi jawabannya Nah kita lihat pada opsi jawabannya masing-masingnya itu dalam satuan helai ya kak friends Nah berarti nih banyak celananya dan banyak bajunya yang masih dalam satuan kodi Kita ubah yuk dalam satuan helai Caranya bagaimana kak? Nah caranya gampang kak friends, kita ingat-ingat dulu ya Kalau satu kodi itu sama saja dengan 20 buah Nah karena disini dalam satuan helai Maka satuan buah itu sama saja dengan satuan helai Maka kita tahu kalau satu kodi itu sama saja dengan 20 helai ya Nah sekarang kita cari tahu nih Banyak celana yaitu adalah 12 kodi Kita ubah ke satuan helai Maka karena satu kodi adalah sama dengan 20 helai Kalau 12 kodi maka 12 dikali dengan 20 Betul banget kak friends, hasilnya berapa nih? Tepat banget yaitu 240 ya Dan satuannya adalah helai nih Jadi kita tahu banyak celananya adalah 240 helai ya Kemudian kak friends, banyak baju yaitu 5 kodi juga akan kita ubah ke satuan helai Nah berarti 5 dikali dengan 20 ya Hasilnya adalah 100 Dan jangan lupa satuannya helai ya kak friends Nah tinggal kita hitung bareng-bareng nih Jumlah barang yang dibeli ibu Maka banyak celana ditambah dengan banyak baju ya Artinya 240 ditambah dengan 100 Kita jumlahin yuk bareng-bareng Supaya lebih gampang lagi Kak friends yang fokus ya 0 ditambah dengan 0 nih Yaitu adalah 0 ya Kemudian 4 ditambah dengan 0 berapa sih kak friends? Tepat banget yaitu 4 Lalu 2 ditambah dengan 1 adalah 3 ya Maka hasilnya adalah 340 Dan satuannya helai ya Jadi jumlah keseluruhan barang yang dibeli ibu 340 helai ya Jawabannya kita lingkari yuk Yaitu yang B Artinya nih kak friends sudah selesai ya Pembahasan soal kita kali ini Tetap semangat belajarnya Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya